Hikmat Pagi Hikmat Pagi Berbagi sebagai gaya hidup Terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 Ayat 1 hingga ke-5 Saya akan membacakan ayat yang ke-4 saja Demikian Dengan kerelaan sendiri Mereka meminta dan mendesak kepada kami Supaya mereka juga beroleh kasih karunia Untuk mengambil bagian dalam pelayanan Kepada orang-orang kudus Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Domenico Venetusi Dikenal oleh teman-temannya Dengan sebutan Nick Nick Venetusi Demikianlah dia dikenal Lahir 23 Juli 1911 Di komunitas Pepton Di Colorado, Amerika Serikat Nick adalah salah satu dari tujuh anak Nicholas dan Marquereta Venetusi Imigran dari Italia Apa yang menarik dari diri Nick Venetusi? Ia diberi gelar sebagai manusia labu Karena selama 50 tahun Setiap musim gugur Ia mengundang ribuan anak sekolah Untuk mengunjungi tanah pertaniannya Membebaskan mereka memetik sebuah labu gratis Dan membawanya pulang Tradisi pemberian labu gratis tersebut Dimulai pada tahun 1950-an Dan diperkirakan lebih dari 1 juta labu Telah dibagikan oleh Nick Nick sangat senang Berjalan-jalan di sepanjang ladangnya Dengan anak-anak Yang menunjukkan dan memilihkan labu yang terbaik Bagi masing-masing anak Nick sangat disayang oleh anak-anak Dan secara nasional Diakui tentang kebaikan Dan kerelaan berbaginya Seorang kepala sekolah berpendapat Nick mengajarkan anak-anak Tentang arti kemurahan hati Dan kerelaan berbagi Ia memberi, memberi, memberi Dan tidak pernah mengharapkan kembali Nick meninggal di usia 93 tahun Dan masyarakat mengenangnya Sebagai pahlawan ketulusan hati Nick Venetusi Diabadikan dengan sebuah patung Di Colorado Spring Di situs museum pioner lokal Sebuah sikap kedermawanan yang menarik Memperagakan gaya hidup yang suka berbagi Dan memberi Rasul Paulus di dalam suratnya Kepada jemaat di Korintus Memberikan kesaksian tentang gaya hidup memberi Yang dipraktekkan oleh jemaat-jemaat di Makedonia Paulus menyatakan bahwa Meskipun kondisi jemaat-jemaat di Makedonia Sedang mengalami berbagai penderitaan yang berat Dan sangat miskin Namun mereka tetap bersuka cita Serta kaya di dalam kemurahan Bahkan Rasul Paulus memberi penegasan Bahwa jemaat-jemaat di Makedonia Telah melakukan kemurahan Yang melampaui kemampuan mereka Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Di tengah situasi pandemi virus COVID-19 ini Memang ada banyak alasan seseorang Untuk tidak memberi dan berbagi Kepada sesamanya Kita berpikir aku saja kurang Bagaimana bisa membantu orang lain Tapi mari kita belajar Sebagai murid-murid Tuhan Yang mempercayai pemeliharaan Tuhan Kita juga tetap mengingat Bahwa sesungguhnya berkat yang kita terima Seberapapun itu Harus juga dibagikan kepada orang lain Yang membutuhkan di sekitar kita Amin Bapak di surga Berikan kepada kami kemampuan Untuk memiliki gaya hidup Yang mau berbagi Yang mau memberi Yang mau menyatakan kemurahan hati Tuhan Bagi orang-orang di sekitar kami Secara khusus bagi orang-orang Yang sangat membutuhkan Berikan kepada kami hikmat bijaksana Untuk dapat melakukannya Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan Hari ini Kami mengucap syukur Dan menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami Dari pagi, siang, sore hingga malam nanti Hanya di dalam penyertaan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi